Kita lihat dari dekat Nah untuk bagian disini Ini seperti ini Ini ada punggungnya disini Ini punggung Ini punggung buat nahan punggung Ini sampai punggung atas Terus ini Plastik dari seperti Apa namanya itu Ini juga Aduh bahannya apa Kalau ini kan seperti kulit PU Oscar seperti itu Ini Sini sudah ada pijakan kakinya Terus ini ada hidroliknya Hidrolik ini Ada pijakan kakinya Pijakan buat naikin hidroliknya Ini piringannya Ini kaki juga besi Nah ini kalau ini seperti Mika itu ya Nah ini Ini juga Mika Jangan ini cuma penutup saja ini Ini juga penutup Ini Oscar Detailnya seperti ini Jaitannya juga halus Jaitannya halus Tidak ada Disini ada Lerekannya Ada resletingnya Coba kita buka resletingnya Aduh Ini mungkin dari pembuatannya Seperti itu Nah ini Nah ini busanya Lapisan busa Ini dilapisi plastik Relestiknya cuma mentok sampai sini Sampai ke atas sini Sini sampai sini mentoknya Nanti aja kita masukin Bisa gak Bisa gak Bisa gak Bentar Maaf Moga Ini ya Disleting bisa ya Nah terus ini Bagian Belakang ini Ini dapatnya seperti ini Ini pak Ini dalamnya ini Baut Baut Oke gabung Jadi disitu Ini lubang Detailnya Ini juga halus ya Jahitannya halus Disini halus Gak ada cacat Jahitannya Bagian belakang juga halus Gak ada cacat Jahitannya Terus jahitan relestiknya Juga halus Jahitannya di setiap Inginya Diperhatikan Gak ada yang Gagal Gak ada yang sopek Kalau seperti itu Sudah dapat nutupnya Buat pelindung Cuma kelemahannya Cuma satu Ini bagian disini Bagian pijakan kaki Ini mungkin agak lancip Ya disini Ini kelemahannya disini Ini kalau kena kaki Agak ngilu Nanti ini Tentu Agak lancip Ya Tapi ini udah Dian kok Udah dilancipnya Sudah tilas Jadi gak terlalu lancip Kalau kena kaki Yang ngilu Makasih Halo Assalamualaikum Ini mau mereview Ini mau mereview Koti salon Atau koti Dabesok Ini yang Tipenya 04 silver Yang disebut silver Ini maknanya silver Terus Kaki Pijakannya Warna silver Piringannya Warna silver Yang dinamakan Seperti itu Dan untuk Warna ininya Hitam Kainnya Ini kainnya Seperti kain Lohuskar Ini posisinya Bisa naik Turun Hidrolik Kalau kursi Ini udah Dapat Piringan Dapat Hidrolik Terus Ada pijakan Hidrolik Ada pemompa Hidrolik Ada pijakan Kaki Yang dicukur Nanti Ada sandarannya Ini berputarnya 360 derajat Tapi nanti Ini akan mentok Sama bagian Kakinya Nah ini Pijakan Kaki Dia akan mentok Karena Pendek Apa namanya Di Off Ya Seperti itu Nah Kalau Kita Sekarang Kita Ukur Untuk Lebarnya Ini Lebarnya Sampai Sini Lebarnya Ada 49 Jadi untuk Lebar Badan Ini 49 Kalau Lebar Luar Sampai Luar Itu Ada 61 Lebar Luar Sampai Luar 61 Terus Di Tinggi Dari Pantat Sampai Sandaran Itu 46 Jadi Tingginya 46 Terus Untuk Apa Namanya Lebarnya Ini Sama Ya Tadi Terus Untuk Tingginya Ini Hydraulic Off Kita Ukur Dari Sampai Sini 31 31 Terus Tebalnya Ini Tebal Dudukannya Itu 11 Seperti 11 Ini Tadi 31 Terus Kita Coba Naikkan Kita Ginjol Cara Naiknya Kita Ginjol Seperti Ini Ini Gak Bisa Kalau Disini Gak Bisa Banyak Kalau Kita Kakinya Itu Diam Itu Dia Gak Naik Biar Supaya Naik Itu Tinggah Seperti Ini Seperti Mupa Mobil Itu Ini Droid On Droid On Kita Ukur Disini Ada 40 Terus Sebaliknya 11 Kalau Ini Sudah Bisa Putarnya 360 Bagian Sampingnya Seperti Ini Lubang Bagian Samping Bagian Belakang Ini Juga Lubang Bagian Punggung Ada Penahannya Bagian Punggung Ada Penahannya Bagian Punggung Terus Kita Coba Duduk Ya Kita Coba Duduk Seperti Ini Untuk Saya Masih Ada Sisanya Disini Ada Sisanya Ini Gak Pas Sisa Masa Sisa Bagian Samping Kita Lihat Seperti Ini Bagian Teramping Bagian Punggung Kita Lihat Seperti Ini Kalau Mau Turun Aja Kita Contohkan Turun Ini Kalau Mau Turun Dinjak Semua Nih Ini Turun Kalau Turun Seperti Ini Sudah Gitu Aja Dulu Ya